Yang kami hormati Bapak di Reskrim Um, Polda Metro Jaya Rekan-rekan dari penyidik Subdit Jatandras yang hadir Kemudian rekan-rekan media yang kami hormati Rekan-rekan kita akan melaksanakan bersama-sama Presilis ungkap kasus perampokan jam tangan mewah Yang dalam waktu yang sangat cepat ya, 3 hari Berhasil diungkap oleh Subdit Jatandras di Reskrim Um, Polda Metro Jaya Selanjutnya untuk penjelasan proses pengungkapan Dan detail penanganan perkaranya akan dijelaskan oleh Pak Direktur Mohon izin, silahkan Pak Terima kasih Bapak Akabitumas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiasu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang kami hormati Bapak Akabitumas, rekan-rekan tim penyidik dari Subdit Jatandras Polda Metro Jaya Rekan-rekan media yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini Pada kesempatan yang baik ini Kami akan melakukan rilis terhadap pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah toko jam mewah Ada pun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 Sekira pukul 14.27 waktu Indonesia bagian berat Ada pun kejadian perampokan ataupun pencurian dengan kekerasan tersebut Terjadi di toko Prestig Time Ruko La Rivera R.L.Gisi Nomor 9, Kelurahan Selembaran, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Rekan-rekan kesalian Pada kesempatan yang baik ini Kami akan menyampaikan bahwa Kronologis daripada kejadian tersebut Yang mana pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024 Sekira pukul 14.27 waktu Indonesia bagian barat Terlihat berdasarkan hasil bukti yang kami terima Tersangka atas nama Haka Masuk ke dalam toko Prestig Time Dengan berkura-kura menjadi seorang customer Setelah beberapa saat memantau situasi Dan diketahui kondisi Ruko khususnya di lantai satu toko Dalam keadaan sepi Maka tersangka Haka Mengeluarkan pisau Dan menodongkan pisau tersebut Kepada dua orang karyawan Yang ada di dalam toko Khususnya di lantai satu Kemudian Tersangka Haka Menyuruh kedua orang karyawan tersebut Untuk masuk ke dalam fitting room Selanjutnya Tersangka Haka Mengambil handphone milik karyawan Kemudian Melakukan Ataupun mengikat Tangan para karyawan Dengan menggunakan Kabel Tase Tidak lama kemudian Satu orang karyawan lain Datang Masuk ke dalam toko Prestig time Untuk mengantarkan minuman Dengan melihat Adanya satu orang karyawan Yang masuk tersebut Maka tersangka Haka Langsung menodongkan kembali Kepada karyawan yang baru masuk Kemudian Memaksa Karyawan yang baru masuk tersebut Untuk masuk ke dalam fitting room Dan Selanjutnya Mengikat Tangan Dari para karyawan Dengan menggunakan Kabel Tase Setelah Tersangka Haka Berhasil mengikat Tiga orang karyawan Dengan menggunakan Kabel Tase Selanjutnya Tersangka Haka Memerintahkan para karyawan Masuk ke dalam toilet Dan mengunci Para karyawan tersebut Di dalam toilet Di kuncinya dari luar Setelah selesai Memasukkan karyawan Ke dalam toilet Dan mengunci dari luar Tersangka Haka Naik ke lantai 2 ruku Dengan Maksud Untuk Mengecek Ke lantai 2 Ternyata Di lantai 2 tersebut Ditemukan Satu orang karyawan Seorang perempuan Yang mana Selanjutnya Setelah Ketemu dengan karyawan tersebut Tersangka Haka Mengambil handphone Milik karyawan Dan Meminta karyawan tersebut Untuk Membuka Laci Stand Penyimpanan Jam tangan Setelah Laci dapat Dibuka Tersangka Haka Mengikat Tangan Dengan menggunakan Talitis Terhadap karyawan perempuan Yang ada di lantai 2 Selanjutnya Tersangka Mengambil 18 Unit Jam tangan Mewah Yang kemudian Dimasukkan Kedalam Kantong Yang sudah Dipersiapkan Oleh Tersangka Setelah Mengambil 18 Unit Jam tangan Mewah Dari laci Penyimpanan Tersangka Memasukkan Karyawan Perempuan Tersebut Kedalam Kamar Mandi Lantai 1 Bersama Dengan Tiga orang Karyawan Lainnya Jadi Di dalam Kamar Mandi Tersebut Akhirnya Dimasukkan Empat Orang Setelah Masuk Kedalam Kamar Mandi Tersangka Haka Mengunci Kembali Pintu Kamar Mandi Tersebut Dari luar Kemudian Tersangka Haka Melarikan Diri Dengan Membawa Hasil Kejahatan Berupa 18 Unit Jam tangan Mewah Yang mana Berdasarkan Laporan Polisi Ke 18 Jam Tangan Tersebut Diperkirakan Bernilai 12,85 Milyar Kemudian Modus Operandi Daripada Tersangka Melakukan Kejahatan Berupa Perampokan Tersebut Yaitu Pada Awalnya Tersangka Haka Ternyata Sudah Mendatangi Toko Tersebut Sebanyak Dua Kali Yang pertama Pada Tanggal 18 Mei 2024 Kemudian Yang kedua Pada Tanggal 25 Mei 2024 Ada pun Maksud Kedatangan Tersangka Ketoko Tersebut Adalah Melakukan Survei Terhadap Lokasi Dan Datang Datang Sebagai Ataupun Berpura-pura Sebagai Customer Hal tersebut Dilakukan Untuk Mengetahui Dimana Lokasi Tempat Dimana Letak Jam Tangan Mewah Tersebut Di Di Pajang Di Di style Atau Di tempat Pemajangan Jam Dan Untuk Mengetahui Berapa Orang Karyawan Yang Yang Bekerja Di Toko Tersebut Setelah Tersangka Mengetahui Situasi Toko Presti Time Maka Pada Tanggal 8 Juni 2024 Sekira Pukul 14 27 Waktu Indonesia Bagian Barat Tersangka Melakukan Aksi Perampokan Dengan Didahului Dengan Mempersiapkan Peralatan Berupa Yang Pertama Adalah Pisau Yang Dibawa Oleh Tersangka Dari Rumah Kemudian Tas Kantong Yang Dipersiapkan Oleh Tersangka Dari Rumah Yang Ketiga Adalah Kabel Tees Yang Dipersiapkan Dari Rumah Yang Mana Kabel Tersebut Dibeli Oleh Tersangka Melalui Toko Online Saat Tersangka Melakukan Aksi Pada Tanggal 8 Juni 2024 Tersangka Mengurung Ataupun Memasukkan Para karyawan Tersebut Setelah Berhasil Diancam Dan Diikat Empat Karyawan Itu Dimasukkan Kedalam Kamar Mandi Dan Dikunci Dari Luar Ini Dimaksudkan Untuk Mempermudah Aksi Daripada Tersangka Untuk Mengambil Sasarannya Berupa Jam Tangan Mewah Yang Terpajang Di Toko Tersebut Adapun Kronologis Pemungkapan Kasus Yang Dilakukan Oleh Tim Daripada Subdit Jatan Raspoda Metro Jaya Pasca Kejadian Pada Tanggal 8 Juni 2024 Sekira Pukul 14 27 Waktu Indonesia Bagian Barat Petugas Ataupun Karyawan Toko Menginformasikan Bahwa Telah Terjadi Perampokan Di Tokonya Yang Kemudian Personel Dari Pores Tangrang Kota Bersama Tim Subdit Jatanas Koda Metro Jaya Mendatangi TKP Dan Melakukan Kolah TKP Dengan Maksud Untuk Melakukan Serangkaian Tindakan Penyelidikan Dengan Kita Mengumpulkan Informasi Serta Alat-alat Dukti Yang Ada Dengan Maksud Untuk Kita Bisa Mencari Kira-kira Siapa Pelaku Yang Melakukan Aksi Di Toko Tersebut Setelah Dilakukan Serangkaian Penyelidikan Dan Analisis Secara Mendalam Tim Berhasil Mengidentifikasi Tersangka Selanjutnya Setelah Kita Berhasil Melakukan Atau Mengidentifikasi Tersangka Tim Melakukan Pengejaran Khususnya Pada Tanggal 11 Juni 2024 Tim Berhasil Melakukan Penangkapan Terhadap Tersangka Haka Yang Mana Ketika Tersangka Haka Ditangkap Ditemukan Sebanyak 12 Unit Jam Tangan Mewah Yang Merupakan Hasil Rampokan Yang Masih Tersimpan Pada Tersangka Setelah Dilakukan Pengembangan Terhadap Berdasarkan Keterangan Tersangka Bahwa Jam tangan Yang 6 Lagi Atau 6 unit Lagi Berada Di Tersangka Yang Lain Yaitu Tersangka M AH Tersangka DK Dan Tersangka TFZ Yang Dalam Hal ini Berperan Sebagai Penadah Dari Ketiga Tersangka Penadah Tersebut Tim Berhasil Menemukan 6 unit Jam tangan Mewah Yang Merupakan Hasil Rampokan Daripada Tersangka HK Setelah Lengkap Selanjutnya Dilakukan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Tim Subdit Jatanras Polda Metrujaya Rekan-rekan Sekalian Dari Serangkaian Langkah Pengungkapan Tersebut Tim Subdit Jatan Ras Polda Metrujaya Berhasil Menangkap Tersangka Utamanya Yaitu Dengan Inisial HK Yang Merupakan Warga Dari Keluran Cipaku Kota Bugur Selatan Kota Bugur Ini Yang Merupakan Tersangka Utama Yang Berperan Mempersiapkan Alat Melakukan Kekerasan Melakukan Pengancaman Dan Mengambil Barang-barang Tersebut Secara Paksa Dari Toko Prestik Time Kemudian Yang Kedua Adalah Tersangka Yang Dikategorikan Sebagai Pertolongan Jahat Ataupun Pernadahan Dalam Hal Hal Ini Tim Seberjahatan Ras Kota Metro Jaya Berhasil Mengamankan Tiga Orang Pelaku Yang Mana Para Pelaku Tersebut Berperan Menerima Menyimpan Dan Menyembunyikan Serta Berusaha Untuk Mendapatkan Keuntungan Dengan Menjual Barang Yang Diketahui Dan Diduga Merupakan Hasil Kejahatan Adakun Identitas Daripada Ketiga Penadah Tersebut Yang Pertama Adalah MAH Yang Merupakan Warga Desa Cimangdu Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Kemudian Tersangka DKA Merupakan Warga Desa Sukamulia Cikembar Kabupaten Sukabumi Yang Ketiga Adalah Tersangka TFZ Yang Merupakan Warga Hegar Manah Kecamatan Cidadap Kota Bandung Dari Serangkaian Tindakan Yang Telah Dilakukan Oleh Tim Sudit Jatara Sekoda Metro Jaya Telah Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Yang Terkait Dengan Peristiwa Perampokan Tersebut Yang Pertama Adalah Sepuluh Buah Kabel Tis Dengan Perincian Bahwa Ada Empat Yang Sudah Digunakan Untuk Mengikat Karyawan Sedangkan Yang Enam Belum Digunakan Kemudian Yang Kedua Adalah Dua Bilah Pisau Jadi Ada Di Depan Kemudian Yang Berikutnya Yang Sudah Disita Adalah 18 Unit Jam Tangan Mewah Dengan Berbagai Macam Merek Antara Lain Dua Jam Tangan Dengan Merk Patek Philippe Kemudian 6 Buah Jam Tangan Mewah Dengan Merk Aldeemas Piquet Kemudian Yang Ketiga Adalah 10 Jam Tangan Mewah Dengan Berbagai Macam Seri Dengan Merk Rolex Kemudian Terut Disita Juga Ada Tiga Buah Unit Handphone Satu Buah Kemeja Satu Buah Celana Satu Buah Topi Dan Sepasang Sendal Terhadap Para Tersangka Khususnya Tersangka Utama Dengan Inisial HK Dipersangkakan Dengan Tindak Bidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 365 KUHP Sedangkan Terhadap Ketiga Orang Penadah Dengan Inisial MAH DK Dan TFZ Dipersangkakan Dengan Tidak Bidana Pertolongan Jahat Ataupun Penadahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 480 KUHP Yang Mana Ancaman Hukuman Terhadap Pasal 365 KUHP Ini Adalah Bidana Selama Lamanya Penjara 9 Tahun Sedangkan Terhadap Pasal 480 Diancam Penjara Selama Lamanya 4 Tahun Demikian Yang perlu Kami Sampaikan Pada Kesempatan Rilis Pengungkapan Kasus Pencurian Dengan Kekerasan Ataupun Perampokan Yang Terjadi Di Toko Prestik Time Di Kelurahan Selembaran Kesambi Tanggrang Banten Selanjutnya Kami Kembalikan Kepada Bapak Kapit Humas Terima kasih Siap Terima kasih Pak Diles Keput Silahkan Rekan-rekan Yang mau melakukan pendalaman Dari kanan dulu ya Dari Mas Boleh Perkenalkan Saya Ansari Dari Bisnis.com Atau Bisnis Indonesia Pak Mau Tanya Kan Kemarin Pelaku Ini Melakukan Perampokan Karena Motif Ekonomi Apakah Ini Terkait Dengan Pinjaman Online Atau Judo Online Selain Itu Terhadap Kondisi Barang Jam Tangan Ini Apakah Sudah Dikembalikan Terus Kondisinya Apakah Ada Lecet Atau Gimana Terima kasih Pak Baik Terkait Masalah Apakah Tersakali Melakukan Terkait Pinjol Ataupun Judel Nanti Akan Kita Dalam Infi Lanjut Mas Sedangkan Untuk Barang Bukti Kondisinya Saat Ini Ada Di Dalam Koper Nanti Akan Kami Buka Ketika Kita Nanti Akan Pemperlihatkan Barang Bukti Masih Lekap Ada 18 Unit Oke Mas Ya Bang Amin Paling Aktif Setiap Event Bertanya Assalamualaikum Terima Yang Jagat Melakukan Perampokan Apakah Sudah Menggambar Situasi Kondisi Tokuh Terlebih dahulu Yang Yang Tidak Tersangka Dengan Penada Apakah mereka saling kenal kan mereka ini berasal dari Bogor dan Sukabumi baik terima kasih Pak Amin bahwa sebagaimana kami jelaskan tadi terdahulu bahwa tersangka ini melakukan aksinya ini didahului dengan melakukan survei terhadap toko tersebut dengan menyamar sebagai customer yaitu pada tanggal 18 Mei tersangka sudah datang pertama untuk survei kemudian yang kedua pada tanggal 25 Mei 2024 jadi tersangka ini melakukan aksi sebelumnya sudah didahului dengan survei sebanyak dua kali untuk mengetahui lokasi penyimpanan termasuk berapa orang karyawan yang ada di toko tersebut kemudian apakah ada hubungan antara tersangka dengan penada kalau kami sampaikan bahwa salah satu diantara penada ini merupakan adik impar daripada tersangka utama dan yang dua ini adalah teman-teman bermain daripada tersangka hak dan termasuk teman bermain daripada adik impar yang sudah kita amankan demikian Pak Amin oke balik ke sini silahkan jersey yang pakai jersey mas nanda nanda yuzin padir saya nanda dari akurat yuzin bertanya padir para tersangka ini padir terindikasi suatu kumpulan atau jaringan pernah ada penjualan barang-barang mewah yang lebih besar dari mereka ini terus yang kedua ini mereka ini apa pernah melakukan aksi seperti sebelumnya Pak Adir link itu aja Pak Adir dari saya terima kasih terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya apakah ada indikasi mereka ini jaringan penadah ataupun pemain hasil kejahatan barang mewah tentunya ini nanti akan kami kembangkan lebih lanjut dengan kita melakukan analisis secara mendalam berdasarkan fakta-fakta maupun keterangan yang ada harapan kami nantinya kita bisa merangkai nanti suatu informasi apakah mereka ini merupakan jaringan yang ada lebih besar apakah jaringan terputus tentunya ini jadi bahan kami untuk melakukan proses pendalaman ini mau bertanya pertama terkait dengan kan video dia datang ke lokasi itu kan beredar di media sosial nah ini kan memunculkan dari netizen itu ramai nya kalau ini ada dugaannya bahwa sebenarnya penjaga toko ini ikutan terlibat karena ini kan hanya satu orang yang datang dan dia membawa pisau kenapa pegawai-pegawainya ini tidak ikut melawan itu yang pertama yang kedua ini pak tadi kan diperlihatkan tersangka yang diberikan tindakan tegas terukur nah itu bisa dijelaskan pak kenapa itu diberikan dan itu siapa tersangkanya terima kasih baik terhadap video yang beredar yang mana di dalam video tersebut terlihat bahwa tersangka seorang diri dan tidak ada perlawanan dari pihak pegawai tentunya ini akan kita bahan pendalaman lebih lanjut termasuk kita akan mendalami apakah ada usul keterlibatan pegawai di dalamnya ini jadi akan ke depan jadi PR kita akan kita dalami lebih lanjut sedangkan tindakan tegas yang dilakukan oleh petugas setelah dilakukan penangkapan pada saat proses pengembangan kita akan mengejar para penada di jalan tersangka melakukan perlawanan sehingga kita lakukan tindakan tegas berukur terima kasih oke mas ini tambah lagi sebanyak nanti biar beres penegasan yang pertama HK MHH DK dan TFZ ini umurnya berapa itu yang pertama terus yang kedua sempat ngecek ke lokasi itu kan sebenarnya kan ada banyak petugas security meskipun si tersangka HK ini sudah melakukan survei dua kali apakah memang kemudian HK ini mengetahui jam operasionalnya petugas security sehingga dia mencari celah antara pergantian atau seperti apa sehingga dia bisa melancarkan aksinya dia atau mungkin dia si security ini ada terlibat dari aksi pencurian itu yang kedua terus yang ketiga oh iya terima kasih yang ditembak tadi belum itu inisialnya inisial yang dilakukan tindakan tegas adalah tersangka HK tersangka HK ini kelahiran tahun 1992 kemudian untuk tersangka MHH itu kelahiran tahun 2004 yang merupakan pengadar kemudian tersangka DK itu kelahiran tahun 2005 sedangkan tersangka TFZ itu kelahiran tahun 2002 kemudian apakah ada keterlibatan orang lain selain tersangka pada saat melakukan aksi tentunya kami dari tim penyidik Supri Jantara Spoda Metro Jaya selain akan melakukan pendalaman terhadap para pegawai toko juga akan melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi baik itu security maupun siapapun pegawai toko yang disamping kanan-kiri apakah ada keterlibatan di antara mereka tentunya ini kan sebagai bahan untuk pendalaman bagi kita terima kasih oke ya mas ya sekarang tengah bawa dulu Thomas selamat siang Pak Padir dan ada empat pertanyaan yang harus saya tanyakan saya Thomas dari kemarin yang pertama mau menanyakan HK ini kan dalam beraksi ini dia cuma sendiri ya dan dia cuma pakai pisau dan dia sadar betul kalau lokasi itu kayaknya juga ada keamanan dan ada CCTV nah itu boleh diperjelas nggak Pak kan kemarin sempat ditanyakan hasil tes urinnya gimana apakah dia dalam melakukan aksinya itu ada nyabu dulu kah atau menenggak alkohol dulu kah makanya bisa jadi nekat dan berani begitu itu yang pertama yang kedua mau nanya soal harga jam yang akan dijual harga jam yang digondol ini sama HK nah itu harganya itu nanti niatnya mau dijual lebih mahal atau di bawah pasarannya gitu dan mau dijualnya lewat mana itu sih Pak yang kedua terus yang ketiga mungkin boleh diperjelas HK ini dan komplotannya ini itu udah berapa kali sih melakukan aksinya yang ini nyuri jam dan dijual lewat rekan-rekan yang gitu terus yang keempat mungkin ini minta tanggapan aja sih Pak ini kan juga bagian dari wilayah Polda Metro Jaya jadi kalau mungkin ini yang lagi rame terkait perkara korban persekusi Burhanis yang dipati dia kan itu kepati di persekusi pas dia mengambil mobil yang dia disewa nah dia bahkan dan ternyata dia sempat ngelapor di Polres Jakarta Timur soal mobil yang hilangnya itu namun kayaknya gak ditindak-tindak gitu Pak ini mau minta tanggapan aja sih sebenarnya tapi perihal perkara jam mewah ini kayaknya cepat banget gitu di tindaknya sama Polda Metro nah boleh minta tanggapan gak Pak soal hal itu terima kasih izin Pak Dir yang di Jakarta Timur saya udah komunikasi dengan Kapolres Jakarta Timur nanti dijelaskan ya kalau masalah Kapolres Jakarta Timur sudah pernah menjelaskan beberapa rekan ya nanti itu diperdalam di sana ya yang pertanyaan tentang ini nanti Pak Dir yang jawab baik terima kasih terkait dengan terbesarkan HK melakukan perbuatan sendiri kenapa yang bersangkutan ini berani melakukan sendiri itu karena salah satunya tersangka sudah melakukan survei sebanyak dua kali untuk memastikan situasi dan kondisi di lokasi baik itu di dalam tukul berapa karyawan termasuk yang di luarnya seperti apa namun dalam hal ini setelah kemarin dilakukan penangkapan kami sampaikan bahwa hasil tes urin negatif kemudian yang kedua terkait dengan harga jam harga jam ini tentunya kami akan sinkronisasi dengan pemiliknya karena harga jam tersebut merupakan harga yang dijual karena ini si jam tersebut dari 18 unit ini bervariati seri maupun jenisnya kami juga nanti akan rincikan lebih detail berhadap berapa harga daripada masih-masih perjudiknya namun dari hasil yang dilaporkan berdasarkan laporan polisi itu besarannya total adalah 12,85 miliar kemudian kemudian apakah tersangka ini sudah berkali-kali tentunya nanti kami akan melakukan pengembangan dilanjut termasuk nanti apabila ada laporan polisi atau perbengaduan yang kita temukan tentunya akan menjadi bahan bagi tim penyidik untuk melakukan pengembangan mungkin ini yang perlu sampaikan menegaskan yang harga jamnya itu niatnya mau dijual lebih murah atau bagaimana Pak dan mau dijual lewat apa COD atau bagaimana untuk masalah harga dijual lebih murah atau tidak kami nanti akan perdalam lebih lanjut dan untuk sementara kami bisa menyampaikan bahwa jam tersebut sementara sudah ada tiga orang penada yang kita tangkap yang mana ini tentunya memiliki jaringan-jaringan yang akan nanti kita kembangkan lebih lanjut selamat siang Pak review dari Metro TV pertama ingin mengonfirmasi aja selain kerugian yang 12,85 miliar itu apakah ada kerugian lain yang diterima oleh toko tersebut kemudian juga tadi menindak nambahin pertanyaan rekan-rekan yang lain kalau misalkan ini kan polisi mau mendalami apakah memang ada keterlibatan faktor ekonomi judi online pun kalau misalkan nanti terbukti seperti apa kira-kira langkah dari Boulder Metro Jaya sendiri terkait pemberantasan judi online tersebut terima kasih terima kasih Oh gitu Oke Bewe Pak Saya atur Hanya sekedar Kita melihat dari Cara mereka merampok itu Kelihatan sangat profesional Dengan mental Yang seperti mereka Sudah biasa melakukan Saya ingin bertanya Apakah ini kelompok spesialis Perampokan toko-toko Bahadual barang-barang lewat Dan kedua Apakah ini kelompok spesialis Yang dari kelompok Sukabuki Jawa Barat Karena ini saya melihat Pelaku-pelakunya itu Pada dari Jawa Barat Kemudian yang Kedua Tentang tiga jam itu Yang sudah ditampung oleh penada Apakah sudah sempat terjadi Transaksi Walaupun tidak seberapa Karena kan ketika ditangkap ini Si pelaku ini Berada di hotel Di puncak Mungkin itu Bisa dijelaskan Pak Terima kasih Baik Terkait Peristiwa Perampokan tersebut Apakah Si tersangka ini Merupakan Perampok yang profesional Memang Apabila kita Mencermati Rangkaian peristiwa Yang terjadi Di Rekaman CCTV Menunjukkan bahwa Tersangka ini Kita melakukan ini Sepertinya memang sudah 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 pasif Namun Dalam hal ini Tentunya kami akan Melakukan Tracing Nanti terhadap Persangka Apakah Sebelumnya sudah Melakukan Tindakan serupa Demikian juga Terhadap Keterlibatannya Sebagai jaringan Kelompok spesialis Perampokan Barang-barang mewah Ini akan kita Lakukan Pendalam Lebih lanjut Termasuk Kelompok Daripada Penadah Yang Menjual Barang-barang mewah Ini terkait dengan Apakah Yang sudah Di tangan Penadah ini Dilakukan Penyitaan Jadi Perlu kami Sampaikan bahwa Ketika Haka ditangkap Itu Ada 12 Sedangkan Di Tersangka MAH Itu ada Tiga Kemudian Satu lagi Di TFZ Ada Tiga Ada Pun Tiga jam Yang Berada Di tangan MAH Ini Adalah Dengan Maksud Untuk Dititip Untuk Dijual Jadi Dalam hal ini Belum ada Transaksi Ataupun Uang Yang diterima Oleh Tersangka HK Dari MAH Demikian Juga Di Tiga Jam Yang Dipegang Oleh Tersangka TFZ Demikian Pak 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 Ini kan Yang digasak Itu Jam tangan Mewah Di toko Yang mewah Juga Kenapa Penjual Si penjual Ini malah Ngambil Jam Sementara Kalau toko Mewah Biasanya Uangnya Juga Banyak Kenapa Dia Enggak Ngambil Sesuatu Yang Lebih Realistis Langsung Uangnya Ketimbang Dia harus Ngambil Jam Dengan Proses Harus Dijual Dulu Terus Duitnya Juga Nggak Nggak Tahu Dapat Berapa Gitu Pak Terima kasih Baik Terima kasih Perlu kami Sampaikan bahwa Nilai jam ini Juga cukup Fantastik Kalau Mau Ngambil Uang Biasanya Kalau Melakukan Transaksian Dengan Nilai Besar Jarang Melakukan Transfer Atau Membawa Uang Cash Biasanya Mereka Melakukan Transfer Atau Mungkin Dengan Melakukan Menggunakan Kartu Atau Mungkin Dengan Zaman Sekarang Sudah Digital Mobile Banking Jadi Terhadap Toko Tersebut Memang Yang Lihatkan Sasaran Yang Lebih Adalah Jantaran Dijif Badir Cuma Menambangkan Aja Badir Dari Pertanyaan Dari Penambahannya Jangan Jangan Tanggan Ini Kan Harganya Satu Mungkin Ada Milyaran Atau Rokusan Juta Dan 480 Juga Belum Melakukan Transaksi Tujuan dari 480 ini sebenarnya ke arahnya kemana pak, karena jam tangan ini sepertinya anak-anak sultan aja yang bisa beli pak, atau sultan aja yang bisa beli dan apakah ada dibalik bisnis ini ada persaingan bisnis yang besar karena memang kan jam tangannya ini sangat lewat juga gitu pak baik apa yang mas siapa tadi mas Willy pertanyakan itu akan menjadi bahan kita melakukan pendalaman jadi karena kita masih baik proses mohon waktu nanti kita dalami lebih lanjut kenapa jam tangan yang mewah kenapa apakah ada jaringan nanti akan kita dalami lebih lanjut terima kasih